Ya Pak Bersa kita langsung saja berbincang dengan setiawan Budi yang merupakan atau diduga merupakan pemilik dari Grand Max namun ternyata diinformasikan bukan Pak Bersa. Selamat malam Pak. Iya. Iya. Malam Pak. Malam Pak. Iya. Bapak ini boleh sebelumnya boleh diklarifikasi dulu Pak. Karena kan sempat beredar bahwa ada nama Yanti Setiawan begitu ya Pak yang diduga merupakan pemilik dari Grand Max. Ini boleh langsung diklarifikasi dulu Pak. Saya namanya saya Yanti tidak saya kenal. Nama saya nama Yanti Setiawan Budi Dharma berkedudukan tinggal di Jalan Nuren nomor 16 RT3 RW9. Itu saja. Tapi oleh karena ada kecelakaan katanya dari polisian datang ke sini bahwa saya itu tidak pernah mengenal mobil itu pun saya kenal. Eh, sorry. Jatuh nih Mbak. Iya. Tidak apa-apa Pak. Tidak kenal nama sekali. Dan orang namanya Yanti. Oke. Yanti. Apalagi kok nama saya dicantum-cantum di belakang nama dia. Oke. Nah polisi itu sudah saya kasih keterangan. Berapa banyak saya keterangin. memklarifikasi bahwa saya tidak mengenal namanya Yanti. Itu saja. Oke. Persisnya kapan Pak? Pertama kali. Walaupun kayak gitu tetap aja. Hah? Ya. Persisnya kapan Pak? Waktu itu dimintai keterangan atau memberikan keterangan ke polisi. Jam sebelah siang Pak. Oke. Jam sebelah siang tadi. Oke. Jadi ini kan keterangannya dituliskan bahwa namanya ini Yanti Setiawan Budi Dharma. Alamatnya di Jalan Dure nomor 16. Begitu ya Pak ya. Alamat persis Bapak. Nah ini memang nama Bapak ini tidak ada nama Yantinya begitu ya Pak ya? Memang tidak ada. Oke. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada ya Pak. Tapi untuk nama Yanti sendiri Bapak tidak mengenal juga? Tidak pernah mengenal Pak. Masalah saya juga belum tahu siapa namanya Yanti itu siapa. Tidak tahu. Oke. Untuk alamat sendiri Pak ini sudah tinggal di rumah tepatnya persis di Jalan Duren ini sudah sejak tahun berapa Pak? Atau sebelumnya memang ada mungkin jangan-jangan pernah ada yang tinggal di situ atas nama Yanti? Enggak. Ini saya beli rumah ini tahun 2011. Dari rumah Mariani Manap. Tetapi Mariani Manapnya sudah meninggal. Jadi saya melalui anak-anaknya saja saya beli. Oke. Waktu itu pada saat memberikan informasi ataupun keterangan kepada pihak kepolisian, bagaimana kemudian penjelasan dari pihak polisi Pak? Polisi begitu, nanya-nanya bahwa saya apakah ada hubungannya Yanti dengan Setiawan Budi Dharma. Kalau saya memang nama-nama Setiawan Budi Dharma beralamat di sini, KTP punya di sini, Gang Duren, nama 16, dan RT3 RW9. Namanya Yanti tidak pernah saya kenal. Tahu juga orangnya tidak pernah. Oke. Itu saja. Semuanya tidak ada yang pernah saya rahsia ini. Oke. Untuk kepemilikan mobil sendiri Pak, apakah bukan? Itu pun saya kaget saja ada mobil. Saya tidak punya mobil. Di rumah ini tidak ada mobil saya. Baik. Grand Map itu saya tidak tahu siapa yang punya. Terima kasih Pak Setiawan Budi Dharma sudah berkenan memberikan klarifikasi, memberikan kejelasan kepada kami, Pemirsa TV One. Semoga ada kejelasan Pak dari informasi yang sempat beredar ini. Terima kasih Pak. Selamat malam. Sehat selalu. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam.